Saya Tifa Solesa melanjutkan Sampai Indonesia Malam, Saudara. Polisi mangkir dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina. Di sisi lain, Pegi menolak rekonstruksi. Setelah mangkir dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin lalu, Polda Jawa Barat memastikan akan hadir di jadwal sidang mendatang pada 1 Juli 2024. Kabit Humas Polda Jabar Kombas Jules Abraham Abbas menyebut, ketidakhadiran di sidang praperadilan perdana lantaran tim hukum Polda Jawa Barat memiliki agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga pada sidang praperadilan perdana, Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun, perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan praperadilan berikutnya, Polda Jabarat akan menghadiri. Dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jabarat akan menghadiri kegiatan sidang praperadilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jabarat. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, menunda sidang praperadilan Pegi Setiawan. Sidang ditunda karena pihak termohon yakni Polda Jabarat tidak hadir. Sidang akan kembali dilanjutkan 1 Juli 2024 dengan agenda pemanggilan termohon. Kuasa hukum kecewa ketidakhadilan polisi di praperadilan bahkan mencium sinyalir ketidakhadilan sebagai upaya mengulur waktu. Sebab, jika berkas Pegi di kejaksaan P21, maka otomatis sidang praperadilan akan gugur. Tentu tim kuasa hukum kecewa hari ini karena termohon tidak hadir, itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui saja. Tidak perlu mengundur-ngundur waktu atau mengulur-ngurur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Pengamat hukum pidana Hibnudukroho menilai jaksa tidak akan sembarangan memeriksa berkas perkara Pegi. Karena itu, Hibnudukroho yakin sidang praperadilan akan selesai lebih dulu sebelum berkas Pegi Setiawan lengkap. Karena sekarang, kalau itu sudah dilimpahkan, bola ada di kejaksaan. Jangan sampai nanti jaksa tidak bisa menggambarkan suatu objek yang deliti. Tidak bisa menjadikan subjek yang deliti. Kalau itu yang terjadi, nanti Pak Mutar bisa mematahkan itu namanya surat dakwan obskur. Obskur batal. Batal, selesai itu suatu perkara, dikembalikan seperti tidak ada suatu perkara. Inilah yang menjadi tanggung jawab sampai itu kejaksaan. Oleh karena itu, saya melihat dalam perkara ini saya kira tidak sampai pada persidangan. Belum sampai persidangan, Mbak. Pasti, para peradilan ini akan dikuatkan dulu. Jaksa juga menguatkan dulu. Sehingga kalau sampai toh gugur, kayaknya agak jauh. Karena semua harus siap dalam suatu bukti-bukti yang akurat. Sementara, di tengah proses pra-peradilan dan pemeriksaan berkas oleh Jaksa, pihak Pegi Setiawan menolak rencana rekonstruksi oleh Polda, Jawa Barat. Pengacara menolak karena menilai Pegi Setiawan bukanlah Pegi Perong seperti yang disebutkan polisi sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum belum mendapatkan surat undangan ataupun pemberitahuan tentang adanya rekonstruksi. Mungkin pihak kepolisian akan melakukan hal yang sama seperti waktu pra-rekonstruksi. Kita tidak diberitahu. Padahal itu kan harus dan wajib setiap tahapan pemeriksaan ataupun penyedikan harus didampingi oleh kuasa hukum. Apalagi kita kuasanya sudah terdaftar di Polda, Jawa Barat. Polda pun akan menolak karena Pegi Setiawan bukanlah pelaku dari pembunuhan Vina dan tidak ada bukti yang mengarah ke pembunuhan alat apa yang digunakan oleh Pegi untuk membunuh Vina sedangkan sama Vina Eki pun mereka tidak kenal. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan bahkan berlanjut 1 Juli mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Ketidakhadiran polisi dalam sidang pra-peradilan Pegi dinilai pihak Pegi menjadi strategi mengulur waktu agar berkas bisa berstatus P21. Lalu apa yang disiapkan pihak kuasa hukum Pegi? Kami akan diskusikan ini bersama dengan kuasa hukum Pegi Setiawan Marwan Effendi lalu bergabung juga saat ini pakar hukum pidana dari Universitas Belita Harapan Jamin Ginting dan staf ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Malam, malam. Terima kasih seluruhnya sudah bersama kami. Dari pihak Polda Jawa Barat, Bang Marwan sudah menyatakan mereka siap untuk hadir dalam sidang berikutnya. Apakah ini bisa jadi angin segar buat penasihat hukum Pegi atau justru masih ada kecurigaan lain terkait dengan kasus ini? Saya, Mas, ya? Iya, Bang Marwan, silakan. Iya. Bukan dikatakan angin segar, Mas, ya. Sebab kami kan kemarin hari Minggu Kabit Humas Polda Jawa Barat sudah mengatakan, sudah siap untuk sidang. Hari Senin sore, Senin sore atau apa itu? Dia mengatakan ada agenda lain. Katanya sudah siap. Dia mengatakan, Kepala Bidang Hubas Polda Jawa Barat mengatakan kalau sudah teragenda. Omongan itu hanya berlawanan. Hari Minggu mengatakan sudah siap. Hari Senin mengatakan sudah teragenda. Kan lucu. Tapi bagi kami, tidak jadi masalah kok. Mau hadir, tidak hadir, tidak ada urusan. Hari Hakim mengatakan kemarin, apabila tidak hadir, tetap dilanjutkan persidangan. Tetapi yang rugi di sini adalah Polda Jawa Barat. Tidak ada masalah kok. Tidak ada masalah. Tetapi saya bilang tadi, menggali bawah ini. Apa yang disatakan oleh Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat itu bertentangan sekali. Mengatakan sudah siap, ternyata sudah teragenda. Lucu saja. Lucu. Masyarakat menilai juga lucu itu, Mas. Oke. Anda merasa itu lucu, tapi di sisi lain juga dipandang bahwa ini ada upaya untuk mengelur waktu agar berkasnya sudah kadung diserahkan kekejaksan bisa P21. Kekhawatirannya gimana tuh? Maksudnya? Kalau dikatakan untuk mengelur waktu ya, saya kurang sependapat. Karena kurang sependapat juga. Karena ini kan untuk berkas ini tidak bisa simsalabim juga. Ini kan sementara kita sidang di peradilan tujuh hari. Ini menurut saya si pribadi ya. Pendapat saya pribadi, tidak juga. Karena penelitian perkasnya kan bola balik juga. Tidak akan selesai juga. Seminggu, dua minggu tidak akan selesai. Sementara sidang peradilan sudah tersesai. Oke. Jadi dengan ada komitmen bahwa mereka akan hadir, ini gimana posisi dari tim penasihat hukum Peggy untuk menghadapi sidang tanggal 1 Juli nanti? Saya kalau mereka hadir, saya ucapkan alhamdulillah. Karena gini, Mas. Kita untuk di sidang peradilan ini, bukan kita mengatakan siapa menang, siapa kalah. kami dari penyidik dalam hal ini Polda Jawa Barat mengatakan ini dia ditersangka dasarnya ini, ini, ini. Dia ditahan karena ini, ini, ini. Itu argumennya dari Polda. Argumen dari kami, ini gak boleh loh dijadikan tersangka, ini loh gak boleh ditahan. Nah, karena ada perbedaan pandangan inilah kita aduh di pengadilan. Melewati sidang peradilan. Makanya harapan kami dari Polda itu datang. Biar kita sama-sama beradu argumen. Jangan sampai, saya terus saya berulang kali masa saya sampaikan. Saya juga sayang masa Polda itu. Jangan sampai nanti mindsetnya dari masyarakat. Macam-macam yang di masyarakat ini namanya masyarakat. Kan curiga begini, curiga begitu. Kalau terbuka semuanya, fire, itu lebih bagus. Saran saya datang. Tapi kalau mereka datang, alhamdulillah. Oke. Pak Ranto, saya kanda kalau begitu. Karena kan sudah ada komitmen sebetulnya. dan ada permohonan juga dari Kapolri agar kasus FINA ini tolong ditegakkan secara transparan. Tapi kalau dari peradilan saja tidak dinyatakan alasan dari Polda Jawa Barat absen dalam sidang itu di saat itu, akhirnya kan muncul pertanyaan di sini. Itu gimana sebetulnya? Saya sendiri juga kaget ya, kemarin mereka tidak datang hari Senin itu. Karena sehari sebelumnya kan Kadir Bumat sudah menyatakan yakin akan datang. Tiba-tiba kemudian tidak datang. Dan saya menanyakan juga waktu itu belum ada jawaban yang pasti apa sebabnya. Maka ketika saya ditanya publik pun juga tidak bisa menjawab. Tapi perkiraan saya ini ya, sebagai pengamat dan bergambar dan bergambar itu kalau yang namanya menunda menunda sidang peradilan itu biasanya dulu-dulu itu menjadi salah satu strategi untuk mengundur waktu supaya nanti sidangnya itu sudah bisa dimulai gitu ya. Kalau B21 kan kemudian sidangnya dimulai sehingga bukatan peradilan bukur. Itu biasa yang dipakai strategi negatif lah di masa lalu ya. Tapi kalau untuk kali ini saya kok tidak menduga gitu ya. Kenapa? Polda Jabar saya kira tidak akan bermain-main dalam hal ini gitu. Dan kemudian kemarin itu kenapa menjadi tertunda? Ini dugaan saya ya. Dugaan saya waktu itu Polda Jabar sebenarnya sudah siap timnya itu. Tapi kemudian rethinking lah itu berpikir kembali ya karena harus hati-hati dan sebagainya. Kemudian melihat sangat viralnya gugatan-gugatan ataupun bukti-bukti yang katanya ini tidak benar dan sebagainya. Sehingga dia melengkapi kembali jawaban gugatan yang dipersiapkan sebelumnya yang dianggap sudah lengkap sehingga dianggap kurang-kurang lengkap. Makanya dia tunda itu. Tapi kalau seandainya dia menerapkan itu sebagai strategi untuk mengulur waktu supaya bisa cepat B21 istimewa saya ya. Bukan masuk akal istimewa saya kalau itu diterapkan itu keliru besar. Karena apa? Dalam posisi yang seperti ini saya kira Pak Jaksa akan lebih teliti itu. Kalau berkas yang disampaikan oleh polisi itu kurang lengkap ya pasti nanti akan dikembalikan ke 19. Tidak mau misalkan ada cacat kemudian dia terima kemudian nanti kan itu dia yang akan anggung nanti di dalam peradilan nanti ya gitu. Jadi saya kira strategi yang didugakan itu tadi untuk mengundur itu untuk saya kok gak akan ditempat oleh Polda Jabar tapi hanya karena faktor kehati-hatian itulah sehingga dia berpikir kembali melengkapi kembali sehingga minggu depan tadi kan rumah sudah yakin akan maju begitu kita lihat aja nanti. Oke Pak Jamin kalau Anda melihat perspektif bahwa ini upaya untuk mengelur waktu makanya Polda Jabar tidak hadir dalam peradilan kemarin itu gimana menangkapnya? Masuk akal atau tidak? Ya saya kira tentu kita melihat ini hak ya jadi itu hak untuk tidak hadir di pertemuan pertama nah itu sering terjadi di kepolisian itu beberapa kali saya menghadiri sebagai ahli juga banyak yang gak hadir di pertemuan pertama pertama karena memang mereka ingin lebih komplit ya lebih siap dalam mempersiapkan jawaban tersebut itu bisa jadi kalau memang itu terkait dengan adanya persiapan untuk pokok perkara diperiksa biasanya sudah masuk dalam pelimpahan tapi belum P21 nah itu buru-buru itu tapi kan sekarang kita belum lihat apakah sudah ada pelimpahan belum ini kekejaksaan kalau belum ada pelimpahan ya tentu jadwalnya masih panjang nah kalau mereka nanti tidak hadir di pertemuan kedua itu akan berisiko lagi lebih berisiko lagi begitu bagi pihak kepolisiannya jadi saya kira tadi komentarnya sudah jelas dia akan hadir dan akan kita lihat nanti apakah benar benar-benar hadir di minggu depan begitu oke akan rugi bagi polisi kalau untuk minggu depan di tanggal 1 Juli tidak hadir tapi untuk proses hukum secara keseluruhannya ada untung ruginya tidak ya tentu karena kalau mereka tidak hadir nanti penetapan tersangkanya tentu dinyatakan tidak sah kemungkinannya lebih besar begitu kemenangannya begitu tapi juga kita lihat di sisi lainnya oke ini di satu sisi kalau kita lihat dalam proses peradilan ya tapi kalau dari sisi dari pihak PG-nya sendiri juga tadi juga kita dengar begitu penyataan bahwa mereka menolak untuk upaya rekonstruksi karena dari prarekonstruksi saja PG tidak didampingi bersama dengan penasihat hukumnya ini secara plus minus untung ruginya menurut Anda Pak Jamin akan kemana arah dari kasus ini nantinya kalau seorang tersangka itu wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam segala hal pemeriksaan kalau enggak itu penyakit tidak sah begitu jadi dia harus didampingi oleh penasihat hukum tapi penasihat hukum tidak bisa menolak kalau dilakukan rekonstruksi karena itu hak dari penyidik begitu alasannya apa kan tentu tidak beralasan karena itu bagian dari proses penyidikan cuma tidak boleh enggak di hadir harus hadir harus didampingi Bang Marwan dengan sikap yang dikeluarkan bahwa penasihat hukum prarekonstruksi tidak mau hadir sorry rekonstruksi tidak menolak untuk dilakukan karena prarekonstruksi tidak diikut sertakan penasihat hukum untuk mendampingi PG maka langkah-langkah apa yang akan diambil berikutnya begitu jadi gitu mas ya saya tambah dikit mas biar masyarakat juga tahu ini sebenarnya penyidik ini mendua juga ada disampaikan oleh Bang Ginting tadi Bang Ginting mengatakan harus didampingi penasihat hukum setiap kegiatan sekarang saya menjadi pertanyaan saya ada seperti dulu waktu habis pemeriksaan psikologi psikologi jadi klien kami bagi setiawan itu disuruh cap jari di kertas yang kosong tanpa didampingi oleh penasihat hukum nah teman saya tim kami di Bandung menanyakan kepada penyidik buat apa itu tadi penyidik mengelak nah ada apa ada apa terhadap perkara ini mas jadi maksud saya jangan ada dusta diantara kita betul dapat disampaikan semalam yang waktu saya sama Pak Bini Momoto di TP1 Pak Bini Momoto mengatakan harus transparansi dan komunikasi sebenarnya mas kami mas kalau diajak komunikasi dan transparansi ayo kita sama-sama waktu berjalan bersama-sama jangan sampai ada sembunyi-sembunyi jangan main-main kucing bukan waktunya lagi mas butuh main-main main kucing-kucing itu intinya saya sampaikan kepada penyidik Polda Jawa Barat oke Pak Arianto Anda ngeresponnya gimana itu masih ada yang hal gak clear yang dirasa oleh penasihat hukum Pegi dibalik kasus ini ya sekarang ini masalahnya kan cuma keterbukaan daripada Polri untuk menyampaikan apa yang dikerjakan kepada masyarakat polisi sekarang masih bertegang pada ada informasi-informasi yang tidak boleh dikeluarkan untuk penyidikan alasannya nanti akan menganggu penyidikan nah makanya itu kadar daripada keterbukaan ini memang penafsirannya masih berbeda-beda sementara dari masyarakat maunya apa semua diterbukaan sedangkan polisi masih berpeduman pada prinsip lama yaitu penyidikan itu tidak akan dikonsumsikan hasilnya tidak diberitakan untuk konsep umum hanya untuk proyusisia dari situlah sehingga timbul kecurigaan sejauh ini Pak Kapolida mengatakan bahwa ini lebih transparan serius dan berkeadilan jadi sepanjangnya sepanjang ini kalau penyidik itu memberikan informasi kepada masyarakat yang kira-kira apa yang telah dikerjakan mengapa dia berbuat gitu dan bagaimana hasilnya sepanjang itu tidak mengganggu daripada penyidikan ya memang itu sebaiknya disampaikan cuman itu kan taktik atau perspektif itu kan tergantung daripada bagaimana penyidik mau memilih sekarang dia memilih masih membatasi keterangan dengan risiko dia dianggap tadi ada kucing dalam karung kurang terbuka itu memang risiko daripada strategi yang ditempuhkan penyidik untuk menerapkan yang sekarang ini kelihatannya masih kurang terbuka itu kira-kira kondisinya seperti itu masih ada proses pra-peradilan yang akan berlangsung 1 Juli nanti di pengadilan negeri Bandung Bang Marwan Pak Arianto Pak Jamin Ginting terima kasih banyak sudah hadir dalam disusikapi kali ini terima kasih terima kasih terima kasih selamat malam selamat menikmati